Farwell massal! Blacklist International bakal sederhana diakuisisi oleh tim Aurora! Jangan lupa subs dulu guys! Jadi, beberapa jam yang lalu, komunitas Mobile Legends International kembali digemparkan oleh omongan dari Omai Venus yang bilang kalau dia itu akan segera keluar dari Blacklist International. Dan juga foto dari Wise yang menunjukkan sebuah surat pengunduran diri dari Blacklist. Tapi, ternyata gak cuma itu loh guys. Karena setelah gue coba cari informasi lebih lanjut, ternyata tuh emang gak cuma Omai Venus dan Wise aja yang di Farwell dari Blacklist International. Satu persatu anggota Blacklist International lainnya seperti Yue dan Edward pun telah mengaku bakal di Farwell dari Blacklist International. Bentar, bentar, bentar guys. Terus kalau pada di Farwell gini, emangnya Blacklist tuh mau ngelakuin apa sih? Perubahan besar-besaran? Atau jangan-jangan bakal terjadi akuisisi lagi seperti yang dilakukan oleh tim Liquid pada tim Echo dan Aura Fire? Soalnya kan ya, kalau kalian ingat, Aura Yowie juga pernah nih ngelakuin hal kayak gini di MPL dan bilang kalau dia tuh udah gak akan ada di tim Aura Fire lagi setelah pertandingan terakhirnya ini. Sebenernya ini pertandingan terakhir gue sebagai pemain Aura. Tapi eh ternyata malah di akuisisi sama tim Liquid. Nah bisa jadi hal ini juga terjadi ke Blacklist. Saat ini masih belum ada informasi apa-apa terkait hal ini. Tapi ada spekulasi kalau tim Blacklist bakalan di akuisisi sama tim dari Dota yang akan masuk ke Mobile Legends, yaitu tim Aurora. Dan sebagai buktinya di foto milik Edward dan Oh My Venus terdapat sebuah tanda kutip Aurora di sekeliling mereka. Dan kalau dilihat-lihat, pewarnaan dari Aurora tersebut juga mirip banget dengan warna logo dari tim Aurora. Jadi pertanyaan besarnya adalah, apakah tim Aurora bakal akuisisi Blacklist beserta dengan semua anggotanya? Ya, bisa jadi. Cuma tetap guys, untuk pastinya seperti apa, kita harus menunggu klarifikasi dari pihak yang bersangkutan, yaitu tim Aurora atau tim Blacklist. Cuma kalau dari kalian sendiri gimana guys? Apakah kalian setuju dengan teori kalau tim Aurora ini bakal mengakui sisi tim Blacklist International? Atau mungkin kalian punya spekulasi lain terkait hal ini? Langsung aja komen di bawah. Tapi kalau mau top-up diamond yang murah gila, aman dan setepat kilat prosesnya, ya cuma di MepoStore. MepoStore ada di pin komen.